Soal 1 Sambil dilihat L12-4 halaman 462 Di sana disebutkan Nazareth Company Estimasi biaya overhead sebesar $225 untuk tahun depan Estimasi unit yang akan diproduksi adalah sebesar 25.000 unit Dengan biaya bahan baku sebesar $500.000 Konversi akan memerlukan jam tenaga kerja langsung yang diestimasikan sebesar $56.250 dengan biaya $8 per jam Dan jam mesin yang diestimasikan adalah sebesar $75.000 Yang diminta adalah menghitung tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya Dengan dasar yang pertama unit produksi Sebagaimana kita tahu menghitung tarif overhead pabrik itu pakai rumus umum Yaitu Anggaran BOP dibagi dasar pembebanan Jika ngomongin biaya ada presentasinya atau dikali 100% Kalau nggak ada biayanya maka nggak dikali 100% Seperti contoh unit produksi Bukan biaya berarti dia itu tidak pakai persen Tapi kalau dasar pembebanannya itu adalah biaya maka harus ada presentasi Seperti contoh yang nomor 2 biaya bahan baku Berarti ada presentasi Baik kita hitung Yang pertama menggunakan unit produksi Unit produksi Cara ngitungnya $225.000 Itu estimasi overhead Kemudian dibagi dasar pembebanan Dasar pembebanannya adalah unit yang diproduksi Berarti $25.000 Maka hasilnya adalah $9 Yang kedua biaya bahan baku Karena ini ngomongin biaya berarti harus dikali 100% $225.000 Dibagi $500.000 Dikali 100% Hasilnya adalah 45% Yang ketiga jam tenaga kerja langsung $225.000 Dibagi dengan 562.50 Ada di soal ya Sama dengan $4 Yang keempat Biaya tenaga kerja langsung Karena ngomongin biaya Sekali lagi berarti harus presentasi hasilnya Dibagi dengan biayanya berapa Biayanya berarti kita hitung dulu 562.50 Dikali tarifnya Tarifnya itu disini disebutin Zine 8 dolar per jam 8 dolar hasilnya Yang市 apps diant également Untuk too or To Di soal terakhir menggunakan jam mesin Hasilnya 3 dolar Demikian jawaban soal ke 1